Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian guys Sebuah aplikasi game booster ya guys ya Untuk mengatasi lag dan patah-patah Saat kalian bermain game di HP kentang kalian guys Untuk fitur-fitur di dalam aplikasi game booster ini tuh Ada banyak ya guys ya Yang pertama untuk reduce lag guys Atau untuk mengurangi lag saat kalian bermain game Terus ada fitur FPS booster ya guys ya Untuk memboost FPS HP kalian Supaya stabil saat bermain game guys Dan juga ada fitur RAM booster ya guys ya Untuk memboost RAM HP kalian ya guys ya Supaya lebih lega saat bermain game Nah, di aplikasi game booster ini juga guys Kalian itu bisa install script gaming ya guys ya Untuk memboost performa HP kalian Untuk bermain game Nah, jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba ya guys ya Buat aplikasi game boosternya Kalian bisa download Link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja guys Kita masuk ke tutorial cara Untuk menggunakan aplikasi game boosternya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial Cara untuk menggunakan aplikasi game boosternya ya guys ya Nah, jadi kalau udah kalian download ya guys ya Kalian langsung aja install guys Buat aplikasi game boosternya Dan disini gue udah install ya guys ya Buat aplikasi game boosternya guys Karena aku juga udah pakai sekitar 2 hari guys Buat aplikasi game booster ini Nah, jadi untuk nama aplikasinya adalah Smart Game Booster Pro ya guys ya Nah, disini langsung aja kalian buka ya guys ya Aplikasinya kalau udah kalian install Nah, jadi untuk tampilan dari aplikasi Smart Game Booster Pro itu seperti ini ya guys ya Tampilan di dalam aplikasinya guys Nah, selanjutnya disini kalian langsung aja setting ya guys ya Nah, yang pertama disini itu ada fitur RAM Boost guys Nah, ini tuh untuk memboost RAM HP kalian ya guys ya Supaya lebih lega Nah, ini kalian tinggal klik aja seperti ini ya guys ya Nah, dan disini itu udah di clean sekitar 187 MB di HP ku Jadi seperti itu ya guys ya Kalian bisa perhatikan disini itu Ada keterangannya seperti itu ya guys ya Nah, seperti itu guys Di clean 50 MB Jadi seperti itu Nah, selanjutnya disini kita masuk ke bagian gaming mode ya guys ya Disini itu ada 2 fitur Kita aktifkan semua ya guys ya Yang pertama disini itu ada FPS Booster guys Nah, ini untuk memboost FPS HP kalian Supaya stabil ya guys ya Saat kalian bermain game Nah, kalian tinggal geser aja seperti ini guys Dan disini udah aktif ya guys ya Untuk fitur FPS Boost-nya Selanjutnya kalian aktifkan untuk fitur Reduce Lag-nya ya guys ya Nah, ini tuh kegunaannya untuk mengurangi lag guys Saat kalian itu bermain game Nah, terus kalian itu bakal dibawa ke tampilan seperti ini ya guys ya Di HP kalian guys Nah, disini kalian masuk aja ke bagian Redmi 6 ya guys ya Atau ke internal HP kalian guys Nah, kalau di HP ku itu namanya itu Redmi 6 Nah, kalau udah disini kalian cari aja Android ya guys ya Nah, terus kalian masuk aja ke data guys Dan kalian pilih aja disini ya guys ya Kalian klik aja pilih ini guys Nah, yang warna biru ini Nah, seperti ini Nah, seperti itu ya guys ya Dan disini udah aktif untuk fitur Reduce Lag-nya Atau untuk mengurangi lag ya guys ya Jadi, seperti ini Selanjutnya disini kalian geser aja ke bawah guys Kita masuk ke fitur Modules ya guys ya Nah, disini itu ya guys ya Untuk mengaktifkan fitur Modules ini Kalian itu wajib online ya guys ya Kalian aktifkan aja jaringan data selunar HP kalian Ataupun pakai Wi-Fi ya guys ya Seperti gue guys Nah, gue disini pakai Wi-Fi Jadi, kalian harus online ya guys ya Dan disini kalian tinggal klik aja Speed Mode Seperti ini guys Nah, terus disini itu ada iklannya Untuk iklannya disini gue skip ya guys ya Nah, terus disini itu Kalian itu bakalan melihat tampilan seperti ini ya guys ya Nah, ini itu adalah proses install script ya guys ya Pada HP kalian guys Kalian tunggu aja Dan disini untuk prosesnya itu cepat ya guys ya Dan disini udah sukses guys Kalian bisa baca disini Keterangannya udah sukses ya guys ya Jadi, seperti itu guys Untuk script Modul-nya udah kita install Selanjutnya disini kalian juga bisa aktifkan Untuk fitur asisten ya guys ya Disini guys Nah, kalau udah selesai semua Kalian setting seperti ini ya guys ya Nah, jadi guys Untuk sistem kerja dari aplikasi ini tuh ya guys ya Caranya itu Dia itu menginstall sebuah script guys Untuk memboost performa HP kalian di HP kalian Dan ini itu scriptnya aman ya guys ya Nah, jadi kalau udah kalian setting semua seperti ini ya guys ya Semuanya seperti ini Ini udah selesai guys Jadi, seperti itu Selanjutnya kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian ya guys ya Nah, selanjutnya disini Untuk mengaktifkan fitur mode gaming ya guys Kalian bisa klik aja di bagian ini ya guys ya Nah, disini itu bakalan muncul pop-up seperti ini guys Dan kalian bisa klik aja seperti ini ya guys ya Dan disini udah ada gaming mode Nah, ini kalian tinggal geser aja seperti ini Buat aktifkan ya guys ya Fitur gaming mode-nya Dan juga disini ada fitur high FPS ya guys ya Kalian tinggal geser juga seperti ini guys Dan disini udah aktif ya guys ya Nah, untuk mematikannya Kalian bisa klik aja disable di bawah ini Nah, selanjutnya disini Kalian bisa masuk aja ke notifikasi HP kalian Yang ada di atas ini ya guys ya Terus kalian slide aja seperti ini guys Kalian masuk ke bagian ini Nah, disini gue gak tau ya guys ya Untuk di bagian ini di HP itu Namanya apa guys Pokoknya kalian masuk aja ke bagian ini ya guys ya Nah, disini kita bakal aktifkan mode gamingnya juga ya guys ya Di bagian ini guys Nah, kalian tinggal geser aja seperti ini Kalian masuk aja di bagian ubah ya guys ya Kalau di HP Redmi guys Untuk menambahkan fitur mode gamingnya Nah, disini kalian bisa naikin aja ya guys ya Yang ini guys Nah, disini itu ada gaming mode Kalian tinggal tambahkan aja ke atas seperti ini ya guys ya Kalian masukkan aja ke atas seperti ini guys Nah, kalian tambahkan ke atas Nah, kalau udah kalian klik aja selesai ya guys ya Dan kalian tinggal aktifkan gaming mode-nya seperti ini guys Sampai berwarna seperti ini ya guys ya Kalau di HP Redmi, di HP ku berwarna biru seperti ini ya guys ya Nah, disini kalau udah selesai semua kalian setting aplikasinya Dan untuk pop up gaming mode-nya High FPS-nya juga udah kalian aktifkan Kalian langsung gas aja guys Untuk tes performa HP kalian Untuk bermain game ya guys ya Setelah kalian setting semua fitur dari aplikasi Smart Game Booster Pro ini guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download link downloadnya Gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye